Disini saya ingin jelaskan tentang thermal printer yang menggunakan Arduino, ada beberapa yang diperhatikan dari rangkaiannya, kalau untuk yang kepasang Arduino ini cuma RX, TX, Ground, QND, itu RX-nya dipasang ke 10, TX-nya ke 11. Nah untuk lihat teman-teman bisa lihat di bagian bawah yang ini, ini kurang kelihatan kalau di video, tapi kalau misalkan dilihat langsung ini ada bagian RX, ada bagian TX, nah yang bagian RX-nya itu yang terpasang ke pin 10, TX-nya yang pasang ke pin 11. Terus yang bagian power, nah yang ini, ini tulisannya disitu pin, maaf kalau di kamera nggak kelihatan, pin sama GND, yang mana-mana itu pin-nya, nah ini gue pasang ke adapter, disini saya menggunakan 8 pol 2 ampere, ini 8 pol 2 ampere, karena menurut saya ini yang paling cocok-cok. Kalau teman-teman mau nyoba pakai 9 pol 2 ampere juga nggak masalah, tapi yang saya rekomendasikan adalah yang 8 pol 2 ampere. Di marketplace banyak, oke, selanjutnya saya pengen testing untuk seperti apa dia mau print-nya, kita lihat, oke, segini sudah cukup bagus kalau menurut saya, untuk harga terminal printer, ini tidak otomatis untuk robek-nya, jadi kita harus robek sendiri, Nah, ini hasilnya, kelemahannya kalau robek sendiri kadang robeknya nggak mulus, kita coba sekali lagi. Masih ada bagian yang ini, saya coba robek sekali lagi, semoga ikan ini mulus, nah, mulus, oke. Ini sistemnya dipanasin sih, dipanasin, jadi bagian ini dipanasin, jadi nggak menggunakan tinta untuk thermal printer itu. Oke, sekian, terima kasih.